Di video ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangan kabel di panel changeover suite merek SIN ya. Di video sebelumnya saya sudah mereview bagaimana isi dalam dari panel changeover suite ini. Jadi teman-teman, panel changeover suite ini, yang dari SIN ini ya, tidak akan mungkin terjadi bentrokan. Kenapa? Karena di sini memiliki pengunci berbentuk plat di sini ya, yang di tengah-tengah sini. Jadi bisa diatur, bisa ke kanan, bisa ke kiri, kayak gini teman-teman. Jadi nanti untuk MCB-nya ini tidak akan bisa on dua-duanya, pasti hanya salah satu aja yang bisa on. Nah saya akan buka untuk panelnya teman-teman. Nah jadi isi panelnya tuh hanya kayak gini saja teman-teman. Dari MCB 2 pole masuk ke pilot lamp, dan juga di sini dari MCB 2 pole masuk ke pilot lamp. Jadi sudah terpasang kayak gini. Sebenarnya di sini juga sudah terpasang kabel antara output MCB PLN dan output MCB Genset. Tetapi tidak saya pasang dulu, karena di sini saya akan jelaskan step by step pemasangan kabelnya secara simulasi. Nah sekarang, cara pemasangannya kayak gimana teman-teman? Nah di sini saya contohkan ada supply dari PLN dan ada supply juga dari Genset. Tidak hanya dari PLN Genset saja ya, teman-teman juga bisa di sini dari inverter atau dari PLTS. Bisa teman-teman, silahkan. Nah di sini untuk outputnya saya contohkan ke instalasi rumah seperti biasa teman-teman. Karena banyak pemakaian panel ini di instalasi rumah. Nah untuk pemasangan kabelnya cukup sederhana teman-teman. Di sini kan dari PLN ya, PLN itu ada pasa netralnya. Karena di sini MCB 2 pole ini adalah MCB PLN, ya kita tinggal pasangkan saja pasa netral dari PLN dimasukkan ke MCB 2 pole ini. Nah kayak gini teman-teman, langsung masukkan saja pasa dan netralnya. Selanjutnya, pasa netral dari Genset tinggal masukkan juga ke MCB 2 pole Genset yang ini. Nah untuk outputnya, kita pasangkan dulu yang dari MCB PLN langsung ke instalasi rumah. Nah langsung kayak gini. Ini bisa langsung ke MCB box, bisa langsung ke MCB group, silahkan. Nah untuk yang dari MCB Genset tinggal kita gabungkan saja ke MCB PLN teman-teman untuk pasa netralnya. Yaitu pasa ke pasa, netral ke netral. Kayak gini. Karena kita sama, yaitu outputnya ke instalasi rumah. Kayak gitu teman-teman. Nah hanya segini saja teman-teman. Cukup simple. Sekarang saya akan simulasikan bagaimana cara kerja dari changeover ini. Kita tutup dulu untuk panelnya. Nah hasilnya saya contohkan kayak gini teman-teman. Di sini sudah ada kabel masuk PLN dan Genset dan keluarannya instalasi rumah. Di sini posisinya pada op semua teman-teman. Lihat. Saya contohkan di sini tegangan dari PLN masuk ke panel. Nah jika tegangan PLN masuk ke panel, maka lampunya akan langsung menyala teman-teman. Menandakan tegangan dari PLN sudah mensupply. Nah instalasi rumah kita belum ada tegangannya. Jika kita ingin ada tegangannya, maka MCB PLN ini, yang sebelah kiri ini ya, tinggal di on-kan teman-teman. Lihat. Nah ketika di on-kan, maka akan otomatis untuk tegangan dari PLN menyupply ke instalasi rumah. Nah ketika tegangan PLN lagi on, yang MCB 2 pole ini, yang Genset tidak akan bisa di on-kan teman-teman. Karena posisi platnya lagi di kanan. Dan walaupun ini yang platnya di kanan, tidak akan bisa juga di kekirikan karena posisinya si MCB PLN-nya lagi on teman-teman. Terkunci di sini. Nah sekarang bagaimana jika tegangan PLN tiba-tiba padam. Yang terjadi yaitu lihat 3, 2, 1. Nah jika tegangan PLN padam, maka otomatis untuk pilot lemnya akan mati. Dan ke instalasi rumah juga akan tidak ada tegangannya. Nah jika posisinya kayak gini, ya teman-teman tinggal start manual Genset-nya. Kita start dulu ya. Nah maka indikator lampu pilot lem menyala hijau. Nah di sini karena posisi plat ini terkunci di Genset, maka kita harus posisikan dulu ke kiri si platnya. Jika kita ingin posisikan ke kiri, maka MCB 2 pole PLN ini harus di off-kan dulu teman-teman. Jika di off-kan nanti bisa digeserkan untuk si plat ininya. Kita off-kan ke bawah, nah baru bisa digeser ke kiri untuk plat pengunci ini. Kita geser ke kiri. Nah ini baru MCB 2 pole yang Genset bisa di on-kan teman-teman. Jika MCB 2 pole Genset ini di on-kan, maka akan otomatis tegangan ke instalasi rumah akan ada teman-teman. Lihat saya on-kan MCB 2 pole Genset. 3, 2, 1. Nah lihat teman-teman, berarti sekarang untuk instalasi rumah tegangannya dari Genset. Lihat saja yang merah-merah ini masuk dari Genset, masuk ke MCB 2 pole, lalu ke instalasi rumah. Nah sekarang bagaimana jika tiba-tiba tegangan PLN menyala, apakah akan terjadi bentrok di sini? Tidak akan teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk MCB-nya masih off yang PLN. Kita coba on-kan dulu yang dari PLN ya, tiba-tiba menyala. Nah tiba-tiba menyala, maka indikator lampu yang ada di panel ini akan menyala untuk khusus yang PLN. Nah di sini kan dua-duanya indikatornya menyala dan tidak akan terjadi bentrok. Karena posisi MCB PLN ini posisinya off. Jika di on-kan pasti akan terjadi bentrok antara PLN dan Genset. Nah bagaimana untuk mencegah supaya tidak bentrok? Ya di sinilah fungsinya plat yang pengunci ini teman-teman. Ini tidak akan bisa digeser-geserkan jika salah satu MCB 2 pole ini dalam keadaan on. Jadi wajib salah satu saja, maka pengunci ini akan mengunci. Jika pengen salah satu yang on, maka harus digeserkan dulu. Kita harus nge-offin dulu MCB 2 pole yang Genset ini teman-teman. Kita coba offin dulu untuk MCB Genset-nya. 3, 2, 1. Nah maka kini salah si rumah akan mati dulu teman-teman. Ya agak apa-apa lah. Ini kan posisinya change over suite manual. Sebenarnya yang lebih aman kayak gini sih. Harus off dulu teman-teman. Nah jika MCB 2 pole ini yang Genset sudah off, maka akan bisa digeser untuk si plat ini. Lihat, kita geser ke kanan. Nah bisa digeser. Lalu MCB PLN ini bisa di on-kan. Kita on-kan. Nah maka otomatis untuk tegangan instalasi rumah disupply oleh PLN teman-teman. Kayak gitu. Dan jika sudah di posisi PLN, ya normalnya kan dari PLN. Kita tinggal matikan saja Genset-nya. Kita matikan Genset dan Genset selalu akan standby jika tegangan PLN padam. Ya gitu teman-teman. Caranya harus manual. Gak apa-apa sih manual juga. Lebih aman gitu sebenarnya, lebih safety. Kalau ada yang otomatis silahkan. Saya sudah share banyak sekali change over suite yang otomatis. Tentunya yang pasti lebih aman juga. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.